Bahkan saya minta Pak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kementikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Anggota DPR Komisi X namuk saat rapat minta KPK periksa APBN Kementikbud. Anggota Komisi X dari fraksi Demokrat, Anita Jacobagah mendesak pimpinan rapat untuk memberikan rekomendasi kepada KPK guna memeriksa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Kemendik Budristek di Gedung DPR, Rabu, 5 Juni 2024. Saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK periksa dari 2021 hingga 2023. Enggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis bukan untuk rakyat, kata Anita. Mulanya, Anita menyoroti anggaran pendidikan yang belum direalisasikan secara merata ke APBN daerah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan sekolah yang masih terbengkalai dan guru-guru di daerah terpencil belum terima tunjangan. Kemarahan Anita semakin memuncak saat membahas pengelolaan dana program Indonesia Pintar, PIP, yang menjadi perhatian KPK. Banyak persoalan PIP, KIP, dana BOS banyak hancur ini, ungkapnya dengan nada tinggi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.